Wirsa media sosial bisa menjadi bumerang bagi penggunanya. Salah satunya menggunakan pengguna dibayang-bayangi oleh delik pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik. Kita akan membahas bagaimana seharusnya berperilaku di media sosial dengan arah sumber yang cukup aktif di Medsos. Ada Mbak Ola, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Atau ini terkenal di Instagram Ola Aprodite, begitu ya. Benar. Mungkin kita akan bertanya, tips bagaimana bijak menggunakan sosmed, begitu. Bagaimana sih Mbak Ola? Kalau untuk menggunakan sosmed sendiri, kalau saya sendiri ya, lebih prefer untuk nge-post sesuatu yang positif ya. Jadi supaya orang yang bisa melihat postingan-postingan saya juga merasa pengaruh positif dari posting-postingan saya. Baik. Kalau Mbak Ola sendiri, biasanya kalau di Instagram nih, apa sih biasanya yang di-share ke mungkin netizen, begitu di sosial media? Kalau saya sendiri kebetulan memang sebagai cosplayer dan juga entertainment, saya biasanya nge-post lebih ke fashion, lalu juga ke seni ya. Seperti menari, menyanyi, seperti itu sih. Jadi itu semua postingannya ya? Iya, rata-rata seperti itu. Sebelumnya, Ola ini sejak kapan sih jadi selebgram atau menekuni dunia sebagai cosplayer? Kalau untuk masuk ke Instagramnya sendiri, itu dari 2013, sama cosplayer juga start dari 2013. Cuma kalau misalnya start mulai aktif ya, mulai aktifnya sendiri dari 2016, sekitar 2016. Oke. Ola, ketika Ola memosting sesuatu, tentu kan banyak yang respon dari masyarakat, ada yang like, kemudian ada yang komen juga kan? Benar. Nah, jika misalnya Ola mendapatkan komen-komen yang negatif, apa sih Kak Ola saat itu? Hmm, simpel sih ya. Kalau misalnya memang ada komen-komen yang negatif, tinggal belet. Simpel aja ya? Iya. Baik. Oke. Nah, ini kan banyak-banyak kasus begitu ya, para selebgram yang mungkin kena teguran, begitu. Lagi pula ada juga undang-undang ITE yang mungkin mengatur ke, apa namanya ya, tata cara bersosialisasi, bersosial media begitu. Kalau Mbak Ola sendiri melihatnya seperti apa sih ini? Kalau saya sendiri ya, untuk kayak tata cara atau peraturan yang setelah dibuat ini ya, sebenarnya tidak terlalu signifikan sekali untuk berpengaruh ke saya. Dan menurut saya, saya setuju sih ya, soalnya memang sosial media itu sangat berbahaya ya, karena semua orang bisa melihatnya, semua orang bisa mengaksesnya, jadi jika postingan-postingan yang dilihat oleh orang-orang, terutama anak-anak jaman sekarang kan ya, masih kecil, masih belum mengerti mana yang baik dan yang salah, pasti akan terpengaruh bagi saya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Mungkin apa ya, kamu milenial tapi pemikirannya sudah bijak begitu bersosial media. Luar biasa. Tapi Ola, ketika kamu ingin memposting foto-foto kamu atau video-video kamu di sosmed kamu, apa saja yang menjadi pertimbangan kamu sebelum memposting? Apakah kamu memikirkan tentang konsep kata-katanya, terus captionnya seperti apa? Tentu, tentu pasti dipikirkan dengan baik-baik. Terutama jika saya ingin mempostingnya ya, pertama yang saya pastikan adalah itu konten positif. Jadi, tidak ada hal-hal yang mungkin bisa dilihat orang seperti hal negatif yang bisa mungkin untuk haters atau yang mungkin tidak menyukai saya menjadikannya sebagai bahan senjata buat mereka. Seperti itu. Dan jika kalau misalnya postingan-postingan lainnya sih lebih ke bagaimana membuat orang lain atau orang yang mau support saya di sosial media itu bahagia melihatnya. Nah, pernah nggak sih ketika memang men-share begitu? Kalau Mbak Ola ini kan, kalau saya lihat di Instagramnya itu kayak akan kreativitas begitu, seni, ada dance, bisa nyanyi juga. Kalau misalnya sebelum share gitu, ada nggak sih yang mungkin ada yang menegur gitu, apa hal-hal yang negatif mungkin ada nggak salah satu followersnya? Oh, ada banget. Ada banyak sih sebenarnya ya. Terlepas dari siapapun itu pasti ada orang yang tidak menyukai diri kita atau siapapun ya. Kalau untuk yang komen-komen yang tidak menyukai seperti itu sih, saya biasanya membedakan jadi dua. Dari yang memang menasehati, jika saya lihat, oh ini memang kekurangan saya di sini nih. Kalau itu biasanya saya tidak akan menghapusnya, tapi lebih ke prospeksi diri lagi lah ya. Tapi jika memang hal-hal yang di komen adalah hal yang benar-benar negatif, seperti kata-kata yang tidak baik, semua itu lebih baik saya hapus. Oke, baik. Baulah menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi. Baulah kita harus beriksa lebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Tetaplah di Aine Siang.